Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maafin Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya jemurlah. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IOT, hilirisasi, digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan, Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak, Bapak, untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sudah susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita, mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis, bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat, mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap, saya kira itu. Mungkin, ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting, tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Inilah hebatnya kalau kapris internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Saya tanya kepada rakyat, lebih penting makan atau internet. Orang yang bilang, maka itu murah yang tidak pintar, maka butuh anaknya, sehingga kotaknya agak. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12 ribu desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya, pendidikan, ya, kesehatan, ya. Dan dua, kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju, jauh, lebih cepat. Selamat menikmati.